Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita lihat disini jika ada vektor, misalkan disini vektor C1 seperti ini, nah ini jika, lalu jika ada vektor C2 ingin dijumlahkan dengan C1, maka pangkal dari vektor C2 kita letakkan di ujung C1, misalkan vektor, disini vektor C2 adalah seperti ini, seperti ini, maka C1 tambah C2 adalah dari pangkalnya C1 ke ujungnya C2, seperti ini ya. Maka ini adalah C1 ditambah C2, vektor C1 ditambah vektor C2. Kita lanjutkan, berarti dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ini berarti vektor A ditambah dengan vektor PQ, itu berarti sama dengan vektor R, lalu disini vektor R ditambah dengan vektor QR, ini berarti sama dengan vektor, ini berarti vektor QR, ini berarti vektor B, ini kalau kita jumlah berarti disini, ini menjadi vektor A ditambah dengan vektor R ditambah dengan vektor PQ, ditambah dengan vektor QR, ini berarti sama dengan vektor R ditambah dengan vektor B. Nah kita lanjutkan, disini vektor PQ ditambah dengan vektor QR, itu berarti sama dengan vektor R ya, kalau kita lihat PQ ditambah QR sama dengan PR. Kita lanjutkan, berarti dari sini kita dapatkan bahwa vektor A, vektor R dengan vektor R bisa coret, PQ ditambah QR adalah vektor PR, berarti A ditambah vektor PR, itu sama dengan vektor B. Nah kita lanjutkan, berarti disini kalau kita lihat, kita bisa mencari, kita ingin mencari vektor R, berarti disini kita bisa cari vektor PR dulu, vektor PR berarti sama dengan vektor B dikurang vektor A, berarti ini sama dengan 2I, 2I dikurang J, ditambah 4K, dikurang, K kurung, ini berarti I, lalu disini tambah 5J, lalu disini tambah 3K. Nah ini yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, 2I dikurang I, I, min J, min 5J, min 6J, lalu disini 4K dikurang 3K berarti plus K. Lalu disini kita lihat PQ, disini PQ, PQ dibanding QR itu berarti sama dengan 1 per 2, berarti disini bisa kita dapatkan bahwa QR berarti disini sama dengan, QR sama dengan 2 kalinya PQ, seperti ini ya. Berarti disini kalau kita lihat, ini berarti vektor PQ, vektor PQ ditambah 2 kalinya vektor PQ, karena QR ada 2 kali vektor PQ sama dengan PR, maka disini vektor PQ dikalikan dengan 3, 3 kali vektor PQ sama dengan vektor PR. Maka disini vektor PQ berarti sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan I, minus 6J ditambah K, berarti sama dengan 1 per 3I, minus 2J, tambah 1 per 3K. Ini ada vektor PQ, maka vektor R disini berarti sama dengan vektor A ditambah dengan vektor PQ. Berarti disini ini sama dengan vektor A, I, tambah 5J, ditambah 3K, lalu ditambah dengan vektor PQ, 1 per 3I, minus 2J, tambah 1 per 3K. Kita lanjutkan, berarti ini sama dengan I ditambah 1 per 3I, berarti 1, 1 per 3I, 5 dikurang 2 berarti plus 3J, lalu disini plus 3, tambah 1 per 3, 3, 1 per 3K. Ini adalah vektor R, kita tulis ulang disini, vektor R berarti sama dengan 1, 1 per 3I, tambah 3J, tambah 3, 1 per 3K. Ini adalah vektor R. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.